Halo Askul, apa kabar? Saya lagi ada di Bebek 125 dan ini adalah bebek yang bersebelahan dengan Pempe Levy Nah, di sini adalah bebek yang tertua salah satu bebek-bebek yang tertua nih yang ada di Indonesia karena berdiri dari tahun 1937 hmm, lama kan? dan ini resepnya udah turun-temurun, udah sampai 5 generasi nih nah, ini dia nih, menu-menunya dari mulai 27 ribu saja kita bisa makan bebek yang enak banget hmm, kita mau ngobrol nih sama ownernya karena sebenarnya saya ditarik nih sama ownernya karena dari Pempe Levy terus ke bebek ini jadi mohon maaf banget kalau nanti footage bebeknya itu nggak terlalu banyak karena pada saat nge-review ini saya tidak banyak dapat memori yang luang nih untuk review ini tapi ini kita akan ngobrol banyak sama sama ownernya dan ownernya akan ngasih tau gimana caranya dia bisa survive dan enak nih bikin bebeknya oke, kita lanjut ya langsung let's check this out halo Asko, saya lagi ada di Nasi Bebek 125 nah ini bebek tunjungan Asi Surabaya ya Pak? iya, oke oke, hari ini saya mau nyobain nih bebek-bebeknya nih mantap banget nih kalau boleh tahu saya mau nanya dulu ini dengan Bapak siapa? Pak Levy Pak Levy ya, Pak Levy nah ini kenal disini nih ada ada macam-macam nih ada bebek apa aja nih Pak? ini bebek geprek gak pedes banget nih samanya ada geprek nih, oke terus ada ini kalau ini ada bebek bakar kalau ini goreng aja oh goreng aja jadi disini ada tiga jenis ya? ada tiga jenis kita juga nyedian ayam sebenarnya oh nyedian ayam ya tapi spesialnya ini bebek ya? bebek, iya oke, ini bebek ini berdiri dari tahun berapa nih Pak? bebek ini dari tahun 1937 ha? 1937 kelihatan dari motor, 1937 ah, ini larisan udah turun-temurun serius? iya 1937 1937 jadi udah generasi keberapa? udah generasi udah generasi kelima kali ya 1937 tuh 1937 kakek nenek saya aja belum lahir loh? iya jatuh Belanda iya itu ya terus nampak banget ya terus pertama kali ada di mana? di tunjuman? di Surabaya berarti ya? ya, di tunjuman Surabaya hmm, gitu jadi kalau dan ini udah cabang keberapa nih? ini sebenarnya sempet lama Pak Kum waktu itu setelah dari tunjuman kita kan mulai juara lagi di Jakarta itu di Tebet di Tebet? iya oh, jadi Tebetnya dimana tuh? di Tebet itu tahun 2006 di Tebet Utara Tebet Utara? oke oh Tebet Utara ya terus buka lagi di Kemayoran Jalan Keran Kemayoran nah, jadi sekarang buat dapur produksinya di sana oke, oke oke, kita lanjut ini udah lama juga berarti ya? iya awalnya di Tebet Gak terus abis itu di sini terus ini sistemnya tuh memang cabang atau franchise atau gimana nih? apa memang dari turun ke murun kuat? dari turun ke murun aja ini oh jadi kita belum cabang, belum mandi oh gitu jadi aslinya orang Surabaya? Surabaya wow Surabaya nih klasik banget ya ini saya agak kaget lihat ini nih kalau dilihat nih oh nasinya pakai serundeng? iya pakai serundeng emang ini semuanya pakai serundeng ya? iya bebek serundeng intinya kita pakai serundeng oh ini kayak model nasi ulam ya? iya betul oke oke terus selain tiga menu ini sama ayam kalau ayam digitin juga? kalau ayam kita nggak pakai serundeng oh kalau ayam nggak pakai serundeng cuma kita kaya sambul merah aja bakar itu aja sambul merah aja ya wah nggak perlu lama-lama lagi nih kita harus mencobain nih kayak apa sih rasanya sebelum kita nyobain kita harus ngomong Indonesia ayo makan oke kita mau nyobain yang mana dulu ya? saya nyobain yang biasa segoreng dulu geprek dulu geprek dulu yang geprek dulu eh maaf ini soalnya agak ini saya suka di protes kok eee makanya pakai sendok sama Gapu karena kadang-kadang saya males ini males citi tangan oh iya jadi seti tangan juga ada kita sediain iya enggak soalnya kadang-kadang kan suka ada netizen nanya kalau makan bebek tuh harusnya pakai tangan iya jangan pakai ini loh ini kan sendok tuh makanya pakai tangan kan diprotes woy empuk banget pak iya is empuk empuk empuknya empuknya sih kelewatan nih empuknya tuh empuknya tuh oke kita coba ya kita coba ya terima kasih ke nasinya enak em, enak enak masaknya sebenernya gak lama berarti dia muda ya? kalo muda sih, cuma kita ada teknik sendiri wah, ada tekniknya ya tekniknya itu yang penting dong jadi kalo kesini tuh udah di frozen dulu ya? iya udah di frozen udah di, apa? di frozen, kan dari saya liat dulu hmm, enak banget kita cobain yang kedua nih udah terbakar ya kita cobain oke, kalo bebek bakar ini emang dua nih sambalnya ya? kalo yang merah ini rasanya lebih pedes oh, kayak ini berarti? kita cobain hijau ya karena kita belum nyobain yang hijau bismillahirrahmanirrahim hmm hmm biasanya makan bebeknya susah pakai sendok hmm karena kita lembut bebeknya bisa hmm hmm enak ya enak enak banget ya bunganya tuh rasap banget ya rasap ya dia itu lembut tapi kering ya? iya iya karena prosesnya iya prosesnya itu yang aduh waw banget ya nah ini terakhir kita cobain original nah original wah lembut ya tuh langsung wow enak banget enak nah original ini malah bikin saya jadi tinggal makan pakai sendok enak enak hmm 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 ini ngukupnya berapa lama nih? ngukupnya nggak lah proses hebat juga nih nggak lama tapi sesompok ini iya luar biasa ya ini tekniknya benar-benar iya setiap rahasianya oke banget sih ini ada cabang dimana aja nih? kalau boleh tahu oke kalau cabang baru di sini sama di kemayoran oh di sini ada kemayoran jalan keran iya di apa? jalan keran, kerenang jalan keran? iya oh ini enak banget ini yang ininya bisa saya rasain burinya tuh sampe iya aduh nggak tahu lagi dia harus mau mampak enak banget kalau yang di sini di sini di jalan apa nih? jalan Haji Naman Haji Naman iya patokannya sebelah apa, take apa ini? sebelah Soto Haji Halim Soto Haji Halim Haji Halim ya tuh dan buka dari jam berapa sampe jam berapa nih kalau di sini? dari jam 10 sampe jam 10 malem jam 10 sampe jam 10 malem jam 10 sampe jam 10 malem? wow jam 10 sampe jam 10 malem nih jadi kalau mau kesini lapor tengah malem ada GoFood ya kan? GoFood Shopee ada ada Shopee? udah ada di Shopee ikut berarti udah bisa beli pakai Shopee Pay iya pakai koin iya enak ini sampe ini juga enak ini saya sampe bingung mau ngapisiin yang mana cuma terus terang saya sukanya yang original nih yang original karena kita motonya classic original classic original iya kalau kalau geprek kan sebenarnya original udah dicampur ini kan? kalau ini kan masih bisa nego dengan rasa pedasnya iya kalau ini udah gak bisa nego sama rasa pedasnya ini sama kada juga enak kalau di sini kalau di askul ini kan harus dikasih nilai iya 1 sampe 5 iya terutama dari yang geprek dulu yang kita coba 45 kita kasih nilai agak ee bentar ini milio yuk pede kan? hmmm pedas kan? ini milio 4.5 ini 4.5 kalau ini 4.7 itu paling anshin original aduh udah saya mau ngabisin makannya jangan lupa klik like, subscribe tekan tombol lonceng dan jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan supaya kita selalu sehat dan bisa jajan-jajan gimana aja itu aja ya, sekian dari Askulia ini dan bye-bye